Ini kurang lebih itu 4 bulan karena tidak dicadat ya Karena ini isi ubi bisa digoreng bisa dikolak Ini yang warnanya ungu ya Selamat datang di Taman Cikalabati Channel Kali ini saya menjelaskan yaitu cara menanam ubi jalar ungu Ya mau saya tanam di pot karung Jadi di pot karung ini mampu isi ataupun berbuah ubi ini Dan ubi ini bisa dimanfaatkan isinya juga bisa dimanfaatkan daunnya untuk sayuran Dan di karung seperti ini yaitu 1 kali sehari Namun semua media tanam harus basah semua Cara menanamnya seperti ini Jadi polypec harus dilepas Nanti agar berbuah banyak lalu dipegang seperti ini Jadi tidak mengalami stres Cara tanamnya seperti ini Nanti di dalam waktu perawatan itu media tanam ditambah lagi Dan untuk pot karung ini untuk tanam sayur-sayuran itu mampu berbuah ya Jadi kuat kita manfaatkan dengan model karung bekas Itu bisa kita pakai masih mampu Yaitu cara membuat perambatan untuk ubi jalar maupun ubi rambat yang ditanam di pot Kita pakai lima seperti ini kita tancapkan saja Ya jadi kita tancapkan secukupnya karena sudah diruncingkan Di pakai bambu yang kita yaitu belah itu agak tipisan daripada yang berdiri Daripada tiangnya Ini kita lingkarkan di sini Dilingkarkan lalu diikat ya Pakai tali Cara merawat ubi jalar agar isinya itu banyak Pertama daun-daun yang sudah tua sudah kuning itu segera dibuang Ini karena kondisi di lahan sempit jadi saya menanam agar himat modal juga Itu pakai pot karung seperti ini masih bisa panen Disiram satu kali sehari untuk media tanam itu Satu karung ini harus diperkirakan itu basah semua Ya jadi seperti ini cara kita merawat ubi jalar di pot karung Jadi untuk iklimnya bagus di tempat panas matahari Nanti isinya itu akan lebih sehat dan lebih besar Jadi seperti ini kita bisa tanam-tanam di tempat Pot karung Cara panen ubi jalar ungu di pot karung Jadi karung ini masih utuh ya Ini selama kurang lebih 4 bulan Ini mau saya panen Jadi ini kita cabut dulu seperti ini Untuk yang komentar karung cuma satu minggu Nanti juga silahkan ditonton Jadi mudah-mudahan yang biasanya cuma menyalahkan Dengan teori itu nonton juga Nah seperti ini kita cabut dulu Rambatannya seperti ini Ini kita panen isinya Karung ini untuk sayuran masih utuh Nanti cara membuat pot karung agar bulat Videonya itu sudah ada disitu Ini kita bongkar saja seperti ini Ini yang ubi jalar ungu nanti teknik tanamnya itu ada Ini kurang lebih itu 4 bulan karena tidak dicatat ya Jadi diperkirakan saja kalau kita itu biasa tanam-tanam itu melihat sudah bisa ya melihat fisiknya saja sudah bisa Ini lumayan buahnya seperti ini Ini ubi ungu buatnya itu unat-unat seperti ini Poli bag kita potong dulu Ubi ungu itu seperti apa isinya Karena tidak semua itu paham ya Untuk ubi ini bisa diperbanyak juga dengan Ini ungunya seperti ini Jadi isinya seperti ini Jadi bukan daunnya saja yang ungu Isinya ungu Ubi ungu Ya jadi seperti ini dan ini juga bisa diperbanyak untuk ubi ini dari isinya Ataupun buah itu sama Jadi kita harus menguasai tentang bahasa Ya bahasa itu diartikan sesuai dengan kalimat yang berikutnya Kalau buah tangan tangannya tidak berbuah jeruk Jadi mohon yang komentar tentang bahasa menyalahkan itu Mohon banyak belajar saja Oke seperti ini ya Jadi banyak sekali buahnya Semoga video ini bermanfaat Yang belum subscribe silahkan subscribe Saya ucapkan terima kasih dan sampai ketemu lagi Terima kasih telah menonton